...dan variasi warna ikan cupang membuat peminat si munil cantik ini tidak pernah habis. Bagi pecinta ikan hias yang bernama latin BTSP ini, ikan cupang adalah hobi sekaligus aktivitas yang membawa berkah karena bisa menjadi usaha sampingnya. Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang mudah dipelihara, tidak memerlukan tempat yang luas dan modal besar sehingga bisa dilakukan sebagai usaha rumahan sekaligus hobi. Beriduan warga perumahan kriya elang semesta lima air dingin Kelurahan Baleka dan Kecamatan Kototanah ini misalnya, membudidayakan ikan cupang sejak beberapa tahun terakhir. Selain karena warnanya yang indah dan bervariasi, ikan cupang juga mudah dikembangkan dan memiliki peminat sepanjang masa. Saat ini dalam satu bulan saja, kecintaan memelihara ikan hias yang satu ini bisa dipasarkan hingga ratusan ekor dengan harga jual sekitar lima ribuan per ekor. Ini berarti memelihara ikan cupang dapat mencari hobi sekaligus usaha sampingnya dengan peluang pasar yang tidak kecil. Jemis ikan cupang juga beragam seperti jayan, diamond, dan tuakat dengan corak dan keunggulan yang berbeda. Kalau ternaknya itu susah-susah, gampang rasanya. Tahapannya positif? Tahapannya, kita cari yang berjantan yang siap dipijahkan gitu kan, baru yang betinya siap setelur. Soalnya kebeko dia datang pendekatan. Tahunya mereka siap untuk dipijahkan? Yang jantan buat sarang. Jadi yang jantan buat sarang, yang betinya mungkin ada nampak perutnya gendut. Memelihara ikan cupang tidak harus dengan aerator dan oksigen. Yang terpenting adalah pemberian makanan dan mengganti air secara perkala dengan trik hanya setengah air yang diganti. Hal ini bertujuan agar ikan bisa menetralisir air. Selain itu, untuk menetralisir air juga ditempatkan daun ketapang pada kolam pembesaran atau pada akwariumnya. Untuk memicahkan ikan cupang, perlu diperhatikan apakah kondisi ikan jantan dan betinya sudah siap. Semuanya bisa dipelajari dengan pengamatan pada ikan. Setelah dilakukan pendekatan selama 24 jam dalam wadah besar dan kecil, ikan betina pada wadah kecil dilepaskan di wadah ikan jantan selama 2 hingga 3 jam yang dibulai pukul 9 pagi. Ikan cupang yang juga dikenal dengan ikan laga atau ikan yang suka diadu ini bisa bertelur hingga 30 ekor dengan daya tahan hidup sekitar 20 ekor dari keseluruhan. Agar berhasil mengembangkan ikan cupang, dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Terima kasih.